Intro Seperti inilah aktivitas Nur Jannah, Mbah Nur, ibu tua berusia 60 tahun, warga desa Sempolan, kecamatan Silo, Kabupaten Jumbo, Jawa Timur. Setiap pagi bisa dipastikan ibu ini sibuk menjual dawat ketan hitam dengan meja ukuran 1x1 meter di depan toko lingling, 100 meter dari pertigaan pasar Sempolan arah ke selatan. Meskipun tenaganya sudah sangat terbatas, ibu ini tetap semangat melayani para pembeli dan mempersiapkan barang dagangannya. Bagi Mbah Nur, berjualan dawat merupakan berkah tersendiri baginya, karena sudah dia jalani selama 20 tahun lamanya. Bahannya pun masih terbilang alami, begitu pun pewarna yang dipakai menggunakan pandan, manisnya menggunakan gula aren dan santan kelapa asli. Tidak heran pembeli banyak ketagihan, ingin kembali merasakan jajanan tradisional khas desa Sempolan itu. Harganya pun terbilang sangat murah, hanya 3.000 rupiah saja, pembeli sudah dijamin puas makan dawat berikut ketan hitam. Namanya? Bu Nur Jana. Sudah berapa umurnya, Ba? Kemudian 25. Sudah lama jual jen jawa sini? Lebih 10 tahun. 20 tahun. Biasanya di mana tempatnya, Ba? Ada burma. Apa ini bar setnya sehingga orang banyak beli di sini, Pak? Enak. Enak ya? Pakai pewarna enggak, Pak? Ada, pandan. Berapaan, Pak, ini jendolnya dijual? Rp 3.000. Rp 3.000. Oh, itu sudah dapat jendol sama itu, ketan hitam itu? Ya, ketan hitam. Pak, mana rumahnya, Pak? Eh, ada lapangan di tempat lapangan. Sempolan, Pak. Sempolan. Salah seorang pembeli Firda, warga desa Silo, mengaku ketagihan dengan Dawud, Mbah Nurjanah. Danya mengaku bisa dipastikan mampir membeli jika melewati jalan tersebut. Namun, sering berebut tidak kebagian. Menurutnya, Dawud atau jendol langganannya itu enak, manis, dan segar berbeda dengan yang lain. Danya berharap pada donator atau pemerintah bisa memberi Mbah Nurjanah modal atau tempat yang layak. Langganan ini ke Dawudnya, Bu. Langganan sudah lama. Oh, iya, iya, iya. Apa yang istimewa dari Dawud ini? Enak, terus jendolnya itu kan biasanya ada rasa pahit-pahitnya, di sini nggak ada sama sekali. Enak, segar, manis, iya. Kadang setiap hari, ya nggak mesti, sih. Kadang pulang kerja gitu, udah habis Mbahnya ini. Iya, nggak nututi. Apa harapan kepada pemerintah agar ini bisa dibantu? Disediakan kayak tempat untuk berjualan. Ini kan masih belum layak cuma pakai payung gini aja. Jadi kayak kedai gitu. Kedai Dawud khusus Mbah ini. Penasaran dengan rasanya? Datang langsung saja ke Pasar Sempolan, Kejamatan Silo Kabupaten Jember, dan nikmati kelezatannya. Dari Jember Jawa Timur, Luki Haryanto, kontributor suara Indonesia, melaporkan.